Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata dan masih di Sapat Topik. Kali ini kita ada bintang tamu dan bintang tamunya kalian udah kenal pasti ya. Simon, halo Simon. Halo Syarif, halo Syarif. Apa kabar? Kau ada baik, thank you bro. Makasih udah menyempatkan waktu kamu buat mampir di studio Syarif Sapata. Selalu, selalu bro. Ya teman-teman, tema kali ini bakal cukup menarik dan cukup sensitif ya. Karena aku yakin banyak orang di luar sana yang juga punya dilema dan masalah yang sama dengan tema yang bakal kita bahas. Dan temanya adalah pasangan beda agama, teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali di Indonesia teman-teman yang mungkin punya pacar orang bule atau nggak mesti bule sih. Juga orang lokal mungkin yang namanya cinta nggak bisa memilih ya. Jadi, kalau kalian udah suka sama orang, mungkin agama itu bisa jadi kalian udah suka duluan, tapi nggak tahu agamanya sebelumnya. Karena apalagi kalau sama bule gitu ya, sama bule kemungkinan kalian bisa dapat pasangan yang seagama itu juga nggak besar gitu kan. Kalau kalian beragama Islam mungkin di Indonesia. Makanya juga kita ngundang Simon karena kamu mau ke Indonesia, Mon ya? Mau, mau banget. Mau banget. Dan kita belum, aku nggak tahu, kita udah pernah ceritain ya. Kalau kamu punya pacar di Indonesia kan? Iya. Punya pacar di Indonesia dan, nah tentang agama tentunya. Karena tema kita pernikahan atau pasangan beda agama, kalian tahu pasangannya Simon, pacarnya Simon, itu agamanya apa, Mon? Sebenarnya dia orang muslim. Sebenarnya dia orang muslim. Kok sebenarnya maksudnya gimana? Maksudnya nggak, dia nggak strict banget. Oh, bukan orang yang sangat religius gitu kan ya. Tapi tentap dia ini, orang muslim. Seperti banyak-banyakan orang di Indonesia juga gitu ya, jadi yang beragama Islam tapi mungkin sholatnya bolong-bolong atau misalnya nggak pake jilbab gitu kan maksudnya. Dan kamu sendiri? Aku sendiri nggak punya agama. Nggak pernah punya agama. Nggak pernah punya agama. Jadi kamu lebih, bisa dibilang lebih ateis atau ada kan ada istilahnya ateis ada agnostik. Kamu pilih mana? Maksudnya kamu apa? Bukain kamu pilih mana? Wah, ya pertanyaan susah banget. Karena aku nggak terlalu banyak mikir tentang aku percaya apa sih. Tapi kalau kita sekarang ya. Lagi bahas. Itu bakal butuh banyak waktu. Oke, oke. Tapi mungkin biar lebih mempermudah kita ngertiin, kamu percaya kalau, bukan percaya sih maksudnya, menurutmu manusia itu ada begitu aja atau ada kekuatan yang menciptakan manusia? Itu tandanya waktunya udah lama. Alekat, Biti. Nggak mengerti ya pertanyaan kamu. Nggak mengerti. Kamu pikir keberadaan kamu di sini, kamu ada, kamu eksis di dunia ini karena faktor biologi aja, karena ada orang tua kamu yang kamu lahir terusnya, atau karena ada Tuhan, atau bukan Tuhan, mungkin bukan Tuhan yang ada di agama, tapi ada kekuatan suatu power yang membuat kamu eksis. Aku tentu percaya dengan sains, dengan fakta. Jadi ya, susah untuk aku kalau aku harus percaya nih aku ada di sini karena ada, iya. Sesuatu yang kuat. Iya. Jadi kamu lebih oke. Tapi kadang-kadang aku kayak percaya dengan ada sesuatu kayak, sesuatu aja kayak force, terus gara-gara itu ya kadang-kadang sesuatu yang berlaku. Oke. Ya menurutku mungkin kamu lebih ke ateis ya, karena kalau agnostik itu kan percaya. Itu percaya sama agama. Sama Tuhan tapi nggak percaya sama agama. Iya, karena kekuatan, percaya sama Tuhan atau percaya sama sesuatu yang kuat, atau kayak kamu bilang tadi force yang besar. Kalau ya, susah untuk saya kalau ya aku percaya dengan Tuhan atau kalau nggak ada buktinya kan. Iya, oke. Kayak di sains. Iya. Oke. Ya. Aku tahu. Tapi itu, aku tahu teman-teman ini pasti yang nonton. Itu banyak waktu. Yang nonton ini pasti langsung pada, ahhh. Fakta, apa maksudnya fakta? Apa yang nggak bisa dilihat atau gimana? Tapi aku suka ngomong tentang itu, karena juga aku kepo denger menurut orang lain, dari orang lain. Jadi kamu sebenarnya orang yang interested. Aku open banget. Open terhadap sesuatu yang baru gitu ya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang bisa menjelaskan lebih detail, bisa membuat kamu percaya, dia bisa coba ngobrol sama Simon gitu ya. Beritahu apa pendapatmu ya. Tapi aku udah sering ngobrol sama Simon, dan kita nggak mungkin nyambung kadang-kadang. Iya, tapi ini menarik banget, karena ini tentunya ketika kamu punya pacar orang Indonesia, ini bakal kles banget gitu kan. Kles dalam artian, aku orang Indonesia, dan aku besar di Indonesia, dan aku dibesarkan di rumah yang agama itu sangat penting gitu kan. Dan aku juga beragama Islam, jadi... Oh really? Iya, tentunya. Dan aku bisa bilang bahwa pasti nggak mudah gitu kan. Kalau misalnya kamu bilang ke pacar kamu yang mana orang Islam juga, kalau kamu sebenarnya adalah, kamu nggak percaya sama agama gitu kan. Itu gimana? Kamu bisa ceritain sedikit nggak? Kayaknya dari awal nggak pernah kayak poin yang... Nggak pernah bahas itu? Bahas, tapi nggak pernah ada masalah tentang itu. Karena dia juga open-minded. Oke, tapi apakah udah serius waktu itu? Udah pacaran kalian udah? Udah serius, dan kamu bilang... Kamu udah pernah bilang ke dia kalau kamu itu ateis? Aku nggak bilang aku ateis, aku cuma bilang aku nggak punya agama gitu. Nggak, oke. Kamu bilang gitu, kamu bilangnya gitu. Aku nggak punya agama. Kamu nggak bilang aku... Sebenarnya aku dari awal udah bilang, ya aku nggak punya agama. Terus kamu Muslim. Nggak apa-apa. Itu, karena... Oh, kamu nanya dulu. Dulu udah sebelum mau serius. Iya. Karena aku tahu, karena udah sering ke Indonesia. Terus udah tahu, apa, budaya Indonesia. Dan yang paling penting itu agama sama budaya. Terus nanti education. Jadi aku mau pastikan sebelum jadian, kalau itu, topik itu nggak apa-apa. Karena nggak mau, udah serius banget. Terus, ah, baru bahas tentang topik itu. Terus baru, wah, nggak jadi ya. Terus udah... Oke, berarti kamu nggak mencoba memanfaatkan situasi ya? Bukan. Kamu berarti benar-benar kan niatnya udah serius, kamu tanya dulu gitu. Kayak checklist. Terus, kalau dia bilang, wah, agama penting banget, terus kamu udah terlanjur suka? Gimana? Ya... Oke. Berarti lain dari juga ya. Oke. Tapi pada intinya, kamu... Apa, nggak cuman... Apa ya? Biasanya kan orang nggak hanya nafsu belaka. Nafsu ngerti? Nafsu? Nafsu. Nggak cuman itu aja, tapi kamu bahkan nanya dulu sebelumnya itu. Wah, thank you ya. Thank you, thank you, thank you. Respect, respect. Apa nih, berarti kan pas kamu udah kenalan gitu, terus kamu udah bilang, dan dia bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh maksudnya gimana? Dia jelasinnya waktu itu gimana? No problem. Ya, no problem. Atau dia bilang, ya... Ya, pasti pertama kali bilang, ya, nggak apa-apa, no problem ya. Tapi, sebenarnya, kalau aku jujur, nggak... kayak... Ya, mungkin mau percaya, tapi nggak kayak 100%. Kamu nggak percaya 100% dia bilang nggak apa-apa? Ya, aku nggak mikir... Tapi nggak mikir, dia bohong. Dia bohongin aku. Tapi, tahu... kayak pasti ada... Menurutku pasti harus berbahas lagi tentang itu, karena nggak cuma bilang, ya, nggak apa-apa kan. Terus udah... 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 You know what I mean? Ya, ya. Kayaknya ngerti deh. Maksudnya udah sampai di situ aja gitu ya. Iya. Terus nanti udah... Pas misalnya oke, sekarang mau nikah. Terus... Kan ya, waktu itu kamu bilang, nggak apa-apa kan? Dia bilang, ya, tapi sebenarnya... Ya, itu aku nggak mau gitu. Kayak surprise nanti. Nggak mau surprise. Kalau udah lama nggak. Cuman ya oke, untuk aku sendiri, mau... Mau apa... Kayak pastikan oke, itu nggak ada masalah nanti. Terus nanti cuekin misalnya, lama untuk... Selama masih pacaran, terus pas mau jadi, kayak... Menikah. Menikah. Ada surprise gitu. Kamu nggak mau itu terjadi. Iya. Jadi kamu... Maksudnya kayak mau... Dan juga aku nggak mau dia... Mungkin malu ngomong tentang itu sama aku. Kan bisa juga sih banyak... Banyak-banyak. Orang Indonesia yang... Kayak mungkin... Aku punya pacar bule... Atau belasaran. Dan... Aku suka banget dia. Tapi aku... Nggak mau jujur. Sebenarnya aku ya... Takut nanti oke... Ditinggalin misalnya. Makanya aku mau... Aku selalu bilang... Kamu bisa... Ngomong jujur sama aku... Tentang apapun. Iya. Karena aku lebih suka... Kita ngomong tentang semua jujur. Walaupun mungkin ada... Kayak... Pertanyaan yang berbeda. Dan mungkin kita agak... Nggak berantem sih... Tapi kayak diskusi... Dan mungkin ada... Mindsetnya beda... Atau... Pertanyaan yang berbeda. Iya. Tapi pokoknya kita ngomong. Iya. Ya itu penting banget. Itu bukan bercanda. Nggak itu bukan. Ini... Tombol ini bukan buat bercanda. Iya itu. Ini karena... Kayak receh. Itu bukan podcast receh. Ini karena baru teman-teman. Gadgetnya baru. Jadi... Jadi kita ada sound-sound efek. Jadi aku seneng banget... Mencet-mencet ini ya. Oh ada sound efek yang belum pernah aku pencet nih. Itu untuk intro atau endingnya. Terpacauan yang ini. Puk tangan. Iya itu. Alright. Thank you. Thank you. Ya balik lagi ke topiknya. Itu aku ngerti banget Mon. Aku... Apa ya? Bisa... Pernah juga nggak? Bener banget itu. Apa? Pernah? Pernah juga. Kalau kayak... Kebaliknya? Maksudnya... Dimana? Pernah juga aku. Kayak kamu... Kayak malu... Ngomong tentang situasi agama kamu. Sama pacarmu... Atau istrimu. Eh... Karena nggak mau... Karena kamu takut nanti... Mungkin... Tema itu sensitif. Terus kamu takut... Nanti dia tinggalin kamu. Atau putus. Kalau situasi aku dulu... Karena aku nikah... Aku belum pernah... Baru sekali sama istriku yang sekarang... Pacaran terus... Niat mau nikah. Itu baru sama istriku yang sekarang. Sebelumnya... Itu cuma pacaran... Dan nggak pernah ada kepikiran buat nikah. So... Nggak pernah... Nggak pernah tema itu ya. Sebelumnya nggak pernah ada mikirin... Oh nikah... Aku harus... Apa... Bahas tentang agama. Tapi kalau... Kalau sama yang istriku ini... Dia udah... Udah selalu tahu gitu. Kita kerja bareng... Dan dia udah tahu... Aku adalah seorang muslim. Jadi... Jadi... Nggak pernah nyembunyiin. Aku nggak pernah sembunyiin dari dia... Kalau aku... Agamaku. Islam gitu kan. Karena bosku juga orang... Bosku waktu itu orang Yahudi... Dan kita sering ngobrol tentang agama. Jadi... Keren juga. Ya disitu... Di tempat kerjaku dulu ada orang Yahudi... Terus ada orang Iran. Orang Iran yang dulunya orang Islam... Terus masuk Kristen. Masa? Gara-gara dia dulu di... Di Iran itu kan ada... Apa ya? Ada ditaktor ya. Ditaktor yang terus... Oh iya ya. Terus dia pernah... Pernah di... Di siksa... Gaddafi? Bukan itu... Bukan... Bukan Gaddafi. Siapa ya? Aku nggak tahu. Tapi Gaddafi bukan... Di Algeria ya Gaddafi. Eh nah ini. Gaddafi. Gaddafi di... Bukan Libanon. Bukan bukan Libanon. Satu lagi. Syirian. Bukan. Bukan. Afrika Utara. Gaddafi. Oh sorry. Bantu dong. Oke. Tulisi komentar. Aku males google. Tapi bukan itu. Pokoknya di Afrika Utara. Bukan itu. Tapi dia disiksa. Dulu dia disiksa. Disiksa sampai dia tuh... Merasa... Mungkin karena disiksa terus di... Jadi akhirnya ketika dia kesini... Dia mungkin... Ikut kegiatan agama... Kristiani. Terus merasa... Merasa kayak... Wah... Ngerasain kedamaian atau gimana. Terus akhirnya dia... Pindah agama ya. Kita gak tau ya. Kita gak bisa ngejudge orang. Karena situasi orang hidup beda-beda ya. Kalau kamu ditaruh di situasi yang sama. Kayak dia mungkin kamu juga... Gak bisa semudah itu kita judge mereka gitu ya. Tapi aku ngerti banget tadi yang kamu bilang. Kalau misalnya orang Indonesia. Misalnya terus punya pacar orang asing. Terus... Terus apa namanya. Dia udah suka banget. Terus dia takut. Kehilangan. Terus akhirnya agak malu-malu gitu kan. Karena... Karena kalau di Indonesia kan setauku... Kalau mau menikah itu harus satu agama ya. Harus satu agama. Karena secara hukumnya juga gak bisa nikah beda agama ya. Jadi kalau kamu mau beda agama yang satunya harus... Harus itu dulu. Harus convert dulu. Gitu. Kalau gak salah ya. Mungkin teman-teman bisa tulis di komentar juga. Apa benar apa enggak. Tapi setauku untuk saat ini urusan agama itu adalah... Urusan pernikahan itu adalah urusan Departemen Agama gitu ya. Kementerian Agama. Jadi makanya gak bisa nikah tanpa agama. Hanya nikah sipil aja gak bisa kalau gak salah di Indonesia ya. Kalau di sini kan ada dua ya. Bisa nikah di... Apa namanya? Di... Standes Am. Kantor sipil. Terusnya udah sah. Terusnya kalau mau nikah agama bisa juga... Terpisah atau digabung. Digabung. Tapi... Tapi itu gak wajib. Gak wajib ya. Gak wajib. Ya. Yang penting yang di... Apa? Di sipil. Di sipil. Nah terus abis itu... Mulai kapan mereka... Eh mereka. Pacar kamu mulai... Atau... Kapan ada diskusi tentang agama pertama kalinya? Pertama kali. Kayaknya udah waktu masih... Masih mau jadian. Kayaknya aku udah... Pas pertama kali ketemu... Pas pertama kali ketemu... Udah ngomong. Ya tapi kan waktu itu kamu bilang... Gak belum detail gitu kan. Masih... Iya gak apa-apa gak apa-apa. Nah kapan... Ada gak? Oke mungkin lebih jelasnya pertanyaan. Ada gak? Ada momen apa yang mulai kamu berpikir... Uh kayaknya ini... Kita mesti diskusi lagi... Tentang agama. Ada momen apa? Event apa? Yang ketika kamu tiba-tiba harus... Diskusi agama lagi? Kayaknya gak ada event. Gak ada event. Seinget kok. Cuman aku... Oh kamu nanya aja gitu? Iya. Karena aku tau dia belum pernah... Kayak pacaran yang serius. Ah dia belum pernah pacaran serius. Oke. Jadi aku... Kayak... Kan dari... Pengalaman aku... Oke. Ya kita mungkin harus... Ngomong tentang itu lagi. Atau... Aku pengen tau lebih dari... Sisanya dia. Jadi biar... Biar gak... Biar aneh atau awkward. Kayak tumben... Ya... Ya sebenernya... Kamu masti nanti gini-gini-gini. Oke. Terus... Kamu udah pernah kenalan sama orang tua dia? Belum pernah. Belum pernah? Wow. Ya karena aku cuman... Apa? Satu minggu di Indonesia. Pas... Ketemu. Terus jadi. Setelah lima hari udah jadian. Terus balik ke Swiss. Terus corona. Loh ntar loh. Jadi kamu cuman seminggu jadian? Aku... Seminggu. Bukannya kamu udah agak lama tinggal di... Bali atau Jogja sebelumnya? Maksudnya gak ketemu di Bali kan? Jadi kamu total ketemu dia tuh berapa lama? Mungkin sembilan hari. Terus... Mungkin tujuh hari. Terus aku lanjut ke Lombok. Terus balik lagi. Untuk dua malam. Terus ketemu lagi. Ya... Terus pulang. Terus ke Swiss? Tapi ya... Terus pertama kali ketemu. Setelah lima hari udah... Udah jadian. Udah jadian dan udah serius? Udah lah. Wow. Kalau aku jadian ya udah serius bro. Wow. Kalau jadian tuh udah serius maksudnya ya? Kalau untuk aku. Kalau untuk kamu. Oke. Aku gak jadian terus tau. Aku pulang terus. Nah ya... Kita bakal LDR. Gak mungkin aku gak serius. Kalau di Indonesia jadian tuh ya pacaran aja. Pacaran. Jadian. Kalau sebelumnya cuman... Gak tau. Tapi begitu jadian pacaran. Tapi kalau kamu... Karena harus butuh apa? Komitmen. Kalau nanti harus LDR kan? Iya. Oh iya betul banget. Udah kan. Jadian aja. Terus aku pulang ke Swiss ya. Kita LDR aja. Oh ternyata covid. Oke gak bisa pulang. Udah hampir setahun. Oke oke oke. Terus abis itu... Oke kamu belum pernah ketemu orang tuanya. Dan kalian... Udah ngobrolin tentang nikah tuh kapan? Udah dari awal? Sebelum kamu ke Swiss udah... Enggak ngomong nikah tapi... Eh? Udah tau gitu maksudnya gak? Iya udah kayak punya feeling. Oh punya feeling. Tapi kan pasti pernah diomongin kan? Iya ngomongin ya kalau... Eh misalnya kalau kita nikah gimana? Karena tau... Juga banyak orang Indo... Teman Indo disini di Basel. Terus tau ya... Kalau nikah ya ada nikah di agama... Dan nikah di sivil gitu. Ada nikah sirih juga. Nikah sirih ya gitu. Dan juga... Apa... Problem... Ya masalah kalau beda agama atau... Budaya. Terus kamu udah pernah obrolin tentang itu sama dia? Iya. Oke mungkin gak perlu detail banget... Kalau kamu gak perlu ceritain semuanya... Tapi ada gak apa yang... Yang mungkin bisa kamu ceritain? Dari bilang cerita itu... Apa kendala... Kendalanya problemnya... Isunya... Yang mungkin ada nanti? Hmm... Kalau mungkin... Ya kan... Karena aku gak punya agama... Oke jadi... Gak penting... Oke kamu harus masuk agama ini... Atau gitu... Karena ya... Oke kalau... Kalau itu seperti itu... Oke seperti itu. Tapi... Mungkin... Kalau aku sendiri... Kan besar di Swiss. Kayak... Western... Culture. Culture kan ya... Terus... Kan dari udah dari dulu... Ya pasti... Sebelum aku nikah... Aku bakal tinggal... Satu rumah... Sama... Pacarnya... Sebelum nikah kan... Karena... Apa ulangin ini... Sorry... Aku agak ngeliat ini... Ngecek udah direkamat dulu... Oke... Karena penting banget kan... Jadi aku harus mastiin udah direkam... Oke... Santai bro... Semua lanjut... Lanjut... Nih ya... Nih aku bilang... Yang... Cuman... Satu hal yang penting untuk aku... Bahwa... Aku tinggal... Satu rumah sama pacarku... Sebelum nikah... Itu... Satu hal yang penting buat kamu... Iya... Karena ya... Karena... Ya aku ngerti... Aku udah pernah punya video... Tentang itu kan di... Di Youtube... Di Youtubeku... Di channelku... Check it out... Ada videonya ya... Yang tinggal serumah sebelum menikah... Kenapa itu penting gitu ya... Ehm... Nah... Waktu itu kamu bilang ke pacarmu... Kalau itu penting gitu... Buat kamu... Gak bisa kamu nikah tanpa... Tanpa... Tinggal serumah... Ngerti gitu... Lebih mengenal dia... Lebih jauh... Nih... Aku bilang kan gini... Oke... Kita udah elder... Udah... Dia juga udah punya... Butuh banyak... Apa... Komitmen... Dan juga... Kadang-kadang gak susah... Kadang-kadang juga susah banget... Karena kita jauh... Dan... Aku punya... Daily routine... Misalnya harus kerja... Atau... Oke... Aku pergi sama teman... Terus dia mungkin juga sendiri... Atau... Dia misalnya sekarang gak bisa kerja... Karena... Ya... Covid... Jadi ya... Susah banget... Kalau oke... Gimana... Communication juga harus... Apa... Berfungsi kan... Tadi udah bisa tau... Oke... Kita udah hampir setahun... LDR... Dan oke... Bisa bilang... Oke... Kita bisa survive... Bisa komunikasi... Lancar gitu ya... Tanpa kayak... Kenapa kamu gak angka... Kenapa kamu gak bales... Kamu sama siapa... Gitu kan... Gak jealous... Segala macam... Itu udah... 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 Tesnya udah lulus... Udah lulus... Udah lulus... Tes komunikasi... Gak cemburuan... Oh ntar... Oke... Nah terus... Tapi... Kita belum tau... Gimana... Apa... Kalau kita harus tinggal... Satu rumah kan... Kan beda lagi... Ya itu tes kedua... Iya... Kalau yang tes pertama... Oke... Kita jauh... Oke... Kita gak bisa... Apa namanya... Kita gak bisa... Ketemu setiap hari... Atau... Gak bisa ngomong langsung... Live kan... Juga beda dengan... Apa... Pakai... FaceTime... Atau... Whatsapp video call gitu kan... Karena juga itu bikin... Apa... Kesel banget... Kalau lagi... Koneksi... Lagi... Putus... Aduh... Terus atau gak kedengeran... Atau ya... Tau kan... Tau... Terus kan... Kalau tinggal bareng... Satu rumah... Ya... Kan... Kadang-kadang juga bisa... Kayak... Reach... One point yang... Ah... Aku udah... Apa... Apa... Reach... Kayak... Reach satu... One point kan... Wah... Aku udah pusing sama kamu... Kamu selalu ini gini-gini... Jorok... Ya kan... Oke... Jadi bisa ngeliat... Karakter aslinya... Kesehari-harian aslinya... Gimana dia kalau... Iya... Atau mungkin dia gak suka... Kalau aku... Misalnya aku suka... Aku... Suka berantakan... Kamar tuh... Wah... Kalau kamarnya Simon... Aku langsung... Bam... Kayak bom... Has exploded... Kayak bom... Misalnya aku tahu... Dia yang suka... Apa... Yang suka bersih... Tapi ya nanti... Ya... Kalau belum tinggal bareng... Ya... Belum tahu kan... Iya... Dia kayak... Ya pasti kan... Dua-duanya harus adapt... Kayak... Kompromis... Iya... Jadi ya oke... Oke... Aku misalnya... Aku suka beres kamar... Atau beres rumah... Tapi aku suka masak... Gitu kan... Jadi kayak... Kan harus cocok juga... Iya... Daily living... Iya... Wah ini... Ini bakal... Kamu udah siap ya... Nanti bakal banyak komentar yang... Banyak orang yang bakal kontra sekali... Gak apa-apa... Tapi itu bagian dari sosmed... Dan bagian dari juga pembelajaran... Bahwa kita harus bisa nerima... Perbedaan ya... Tapi aku... Kalau boleh ya... Aku juga mau bilang kan... Aku bilang ke dia... Eh... Kalau... Itu juga untuk kamu... Kalau kamu bisa... Kayak... Test... Test kamu... Iya... Mungkin... Nanti... Kamu bakal... Gak suka lagi sama aku misalnya... Iya... Terus kamu beruntung kamu... Udah pernah tinggal bareng sama kamu... Iya... Sebelum nikah kan... Nanti kamu... Setelah nikah... Setelah misalnya... Kamu pengen cerai sama aku... Kalau aku terlalu... Jorok... Atau... Berantakan... Jadi gak perlu... Nanti kalau udah nikah lebih susah ya... Apa yang lebih bagus... Kamu... Malah tinggal sebelum... Nikah... Atau kamu... Langsung nikah... Terus baru... Oke... Tinggal... Terus... Maksudnya... Baru kenal... Baru kenal ya... Woi dia kayak gitu... Ternyata jorok... Ternyata... Ternyata bau badan... Ternyata cuma mandi... Cuman mandi sekali minggu... Boleh... Atau... Suka kentut... Sembarangan... Kamu... Iya... Tapi... Aku bisa kasih... Tahu gak sesuatu... Mungkin ini... Gak... Gak begitu... Menyenangkan buat kamu... Kalau menurutku agak susah sih... Kalau kamu pengen tes... Kamu yang kedua itu... Buat tinggal... Bareng sebelum menikah... Apalagi kalau orang tuanya... Orang muslim juga... Dan... Dan... Tentunya ada juga mungkin... Orang Indonesia yang kayak begitu ya... Tapi kebanyakan... Diam-diam dari orang tua... Tinggal bareng... Atau... Triknya seperti apa... Gak tau... Pokoknya... Iya aku kerja di kota yang lain... Yang gak ada orang tua... Betul... Kos-kosan... Iya kan... Di Jogja... Di mana gitu kan... Kuliah... Terus tinggal bareng... Satu kos... Kita gak tau ya... Itu biasanya kayak gitu... Atau... Orang tuanya memang... Memang... Udah... Udah juga gitu juga dulunya... Jadi udah ngerti juga... Kalau orang tuanya udah hidup kayak gitu... Jadi mungkin gak apa-apa anaknya kayak gitu... Bisa jadi juga... Tapi... Kalau situasinya gak kayak gitu... Kayaknya... Tapi aku mengerti... Kayaknya susah bro... Hah? Kayaknya susah bro... Tapi aku mengerti... Kenapa... Kayak gak mau diisinkan... Karena oke... Izin kan... Gak mau diisinkan... Iya kan... Karena apalagi... Anaknya perempuan kan... Oke... Terus aku... Aku mengerti... Oke... Misalnya... Dia oke... Bakal tinggal satu rumah sama cowok... Sebelum nikah... Terus misalnya oke... Let's say... Worst case dia... Dia apa... Hamil... Terus ditinggal... Oke... Mengerti... Tapi kan... Kalau aku sendiri ya... Ini aku oke... Aku... Pindah ke Indonesia... Ayo kita tinggal bareng... Kan butuh waktu juga untuk kenalan... Biar mereka bisa lihat... Eh... Simon... Kayak orang gimana gitu kan... Baik gitu ya... Oke... Tapi... Itu deal breaker... Deal... Apa bahasanya... Deal breaker gak... Deal breaker ya... Istilahnya deal breaker ya... Kalau misalnya... Kalau misalnya kamu... Misalnya dia bilang... No... Kalau dia itu... Kalau pacarku bilang... Atau orang tua... Kan beda lagi... Oke... Kalau... Misalkan oke... Oke pertama kalau pacarku bilang... Dia mau tapi... Dari orang tua gak boleh... Itu beda kan... Oke oke... Terserah kamu mau jawab yang mana... Iya... Kalau yang orang tua... Kalau dia mau oke itu... Beda lagi kan... Iya... Oke... Terus kalau orang tua bilang... Gak boleh... Terus ya... Diperlukan... Alasannya... Kalau orang tua bilang... Gak boleh... Kamu... Bakal tanya alasannya kenapa... Iya... Terus kalau tanya... Kalau alasannya... Itu adalah religi... Itu yang... Bagaimana... 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 Atau... Bagaimana... Bagaimana... Al-Quran... Bagaimana... Oke... Kamu perlu berhenti... Oke... Kayaknya sebelum kita lanjut jawabnya... Kita minum dulu... Mon... Kayaknya kamu butuh minum... Aku butuh... Aku butuh minum... Oke bro... So segar... Mungkin... Ya aku ngeliatnya... Mungkin temen-temen juga bakal mikir sama... Banyak banget rintangannya gitu ya... Tapi itu kita lanjutin nanti... Keyboard on fire dari netizen... Oh iya... Mohon... Kita... Kita telepon... Telepon dulu... Satu orang yang... Punya situasi yang sama juga... Sebelumnya mungkin ya... Tapi... Situasi dia agak berbeda gitu... 5D... Kita telepon 5D ya... Cuman ngeliat karena... Karena... Situasi dia agak berbeda gitu... Dan kita coba tanya pendapatnya dulu ya... Sebelum kita lanjut diskusi kita... Oh iya... D... Kamu udah mau tidur kan... Sebelum kamu tidur... Kita mau ganggu sebentar... Tentang temanya... Kamu kan udah nikah... Dan... Kamu menikah sama orang Swiss... Dan... Kamu beragama... Hindu... Right? Hindu ya? Oke... Gelo... Karena kamu orang Bali... Mungkin gak semua orang Bali orang Hindu... Tapi... Kamu lahir di Bali... Dan kamu... Beragama Hindu... Sedangkan istri kamu... Dulu agama apa? Apa ya... Kristen kayaknya dia... Kayaknya Kristen... Ya... Istrimu agama Kristen... Nah kita kan tadi... Di Baptis... Di Baptis... Ya... Kita... Kamu kenal... Waktu kenal dia itu... Pernah gak ada... Ada ngomongin agama gitu... Sebelum kamu pacaran? Gak pernah... Gak pernah sama sekali... Gak pernah sama sekali... Sebenernya kita... Waktu pacaran... Kita gak pernah bahas... Kamu agama apa? Aku agama apa? Gak pernah sama sekali... Sampai akhirnya kita... Hampir setahun... Hampir setahun... Karena aku ketemu bapaknya... Bapak... Pertama kan bapaknya juga... Gak malu-malu nganya... Terus akhirnya... Pas kita... Lagi di luar makan... Si Ursina nanya... Eh kamu agamanya apa? Bapak aku nanyain... Dia bilang gitu... Bapakmu nanyain Ursina? Gak... Bapaknya dia... Bapaknya dia nanyain kamu... Kamu agamanya apa? Kita lagi duduk bertiga di restoran... Lagi makan... Ngobrol... Tiba-tiba... Aku... Baru dari toilet... Tiba-tiba... Eh... Kamu agamanya apa? Bapak aku nanyain... Bapaknya... Bapaknya langsung... Mukanya merah-merah... Tomat... Terus? Terus dia bilang... Terus bapaknya bilang... Tidak... Aku cuma tertarik... Aku... Aku terkejut... Ursina... Aku tidak tahu... Apa itu religi... Itu sangat kaget... Kamu berjalan bersama... Hampir satu tahun... Dan kamu tidak tahu... Bapaknya... Tidak banyak... Apa yang kamu lakukan? Terus? Habis itu? Itu pertama kalinya... Kalian pertama kalinya... Ada... Ada... Tema... Tema... Agama ya? Iya... Aku bilang... Aku Hindu... Terus mereka kayak... Kayak tiga, empat, lima detik... Itu dia... Itu apa? Mikir gitu? Hindu itu apa? Oh... Aku jelaskan... Oke... Terus kamu jelasin... Terus reaksi mereka gimana? Jelaskan... Hindu itu... Pertama aku bilang itu... Hindu itu agama... Agama yang... Lahir dari India... Segala macem... Mereka masih bengong... Dan aku bilang... Kalian tahu Buddha gak? Kalian tahu Buddha gak? Ayah Buddha... Buddha... The tattoo... The tattoo... The fat guy... Iya banget... Itu ya pokoknya itu Buddha... Tapi... Aku jelasin... Iya... Sama lah... Sejenis tuh... Maksudnya... Gak jauh... Masih saudaraan sama Buddha... Sama kayak Islam sama Kristen... Kan... Nabinya masih sama... Iya... Iya... Buddha juga kayak gitu... Sama Hindu kayak gitu juga... Dan... Terus abis itu... Gimana reaksi mereka? Terus bilang... Oh... Terus dia bapaknya bilang... Aku pikir kamu... Kamu muslim... Ah beneran... Dia tanya... Oke... Dia kira gitu... Dia kira selama ini aku muslim... Karena... Negara Indonesia identik dengan... Orang muslim kan... Iya... Islam ya... Terus aku bilang ya... Terus aku bilang ya... Kenapa... Kalau sananya aku muslim... Kamu ada masalah... Aku bilang gitu... Oh no... 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 Made pinter... No... No-nya... No-nya kayak sembilan kali... No... No... Kita gak tahu ya... Tapi... Kamu pernah nanya... Maksudnya... Kita gak tahu apakah dia waktu itu jujur... Atau enggak gitu ya... Jelas... Jelas enggak lah... Jelas enggak ya... Bukinya dia nanya kan... Tapi memang... Nanya juga gak... Iya... Sorry aku potong... Kenapa? Nanya juga gak secara langsung gitu... Kayak mereka ngomongin dulu... Dia agama yang... Pasti ngomong gini ya... Pasti dia muslimin... Aku bisa bayangin tuh mereka... Bisa bayangin ya... Tapi kamu setuju gak... Kalau misalnya... Kalau agama Islam... Itu... Lebih... Lebih susah gitu... Buat... Buat... Lebih... Lebih susah buat... Orang Eropa itu untuk nerimanya... Dibandingin kalau... Agama Hindu misalnya... Dulu aku mikirnya gitu... Cuman setelah aku... Kesini sebenarnya... Banyak yang skeptis... Banyak yang gak... Banyak yang gak... Peduli sih sebenarnya... Mereka lebih melihat ke orangnya... Seandainya mereka muslim... Dan orangnya yang religius... Mungkin mereka akan berpikir... Untuk menerima... Karena... Mereka juga tahu kan... Banyak orang yang muslim... Tapi tidak begitu taat... Ada yang tidak... Ya... Sekedar sholat aja... Gak begitu... Gak begitu dalam... Tentang beragamanya mereka... Kayaknya... Kalau masalah itu... Mereka masih bisa nerima... Tapi kalau misalnya... Orang Islam... Terus sangat religius... Itu... Orang sini mungkin... Agak kecenderungan... Bingung gitu ya... Agak bingung ya... Kalau menurut kamu... Tahu gak sih... Kenapa alasannya mereka... Kalau dengan agama Islam itu... Agak mungkin lebih... Lebih punya... Agak lebih reserve gitu... Ya... Tidak ada lain karena... Banyak... Banyak apa namanya... Kejadian-kejadian yang... Ya kamu tahu sendiri kan... Kayak... Serangan teroris yang... Mengatasnamakan Islam... Padahal itu kan... Belum jelas... Bisa jadi propaganda tuh... Yang semacamnya... Cuman... Kalau... Dilihat... Dari sisi mereka ya... Dengan kejadian-kejadian... Kejadian kayak... Kematian... Bom... Teror... Kan ya gak... Nggak nyalain juga sih... Kalau mereka ada takut... Ada sedikit ke... Kerisauan... Untuk... Ya... Kamu tahu... Dan aku ada teman nih... Dia nikah sama... Orang Indonesia... Muslim... Dia pernah cerita gini... Dia kan... Aku jelas... Aku bilang sama dia... Aku Hindu... Istrimu... Ikut Hindu juga... Ya... Karena... Ya... Dia bilang dia mau ikut Hindu... Jadi... Istriku masuk Hindu... Terus dia bilang gini... Seandainya istriku juga Hindu... Aku mungkin mau convert... Tapi... Tapi dia... Serius... Oh sorry ini ketawa aku... Terus lanjut... Tapi dia Muslim... Dia bilang gitu... Jadi kamu gak mau convert... Kenapa emang yang aku tanya... Ya... Ya karena dia Muslim... Ya kamu tahu sendiri... Karena banyak yang... Apa namanya... Identik dengan buruk... Berarti kamu bilang istrimu buruk juga... Berarti... Ya enggak... Terus... Pinter ya... Mari pinter ya... Pinter... Ntar lo deh... Kita kasih aplaus... Terus lanjut... Sebenarnya... Alasan mereka pun sebenarnya... Mereka gak bisa jelasin sebenarnya... Kenapa... Karena... Karena cuman... Dari berita yang mereka lihat di media... Dengan... Apa namanya... Kejadian-kejadian... Yang udah kejadian kan... Cuman... Iya... Aku juga... Kita gak bisa ngejudge... Bener-bener... Bener-bener gak bisa ngejudge... Entah... Ya karena... Namanya orang takut kan... Aku juga mungkin kalau... Lahir di Eropa... Dan ngeliat kejadian... Banyak orang Eropa... Yang kena korban teroris... Karena aku kan berpikiran yang sama... Iya... Jadi kan sebenarnya... Mereka tuh gak mencari-cari... Terus... Tidak... Dengan... Apa ya... Memilih... Bahwa... Wah... Islam... Agama yang begini-begini-begini... Tapi lebih... Lebih karena lingkungan mereka... Atau berita-berita... Informasi yang mereka terima... Itu... Rata-rata mengarah... Ke negatif... Gitu kan... Aku sering jelasin ke teman-teman kerja yang... Karena aku dari Indonesia... Mereka selalu bilang... Woy... Kalau aku bilang dari Indonesia... Terus mereka nanya kamu muslim ya... Kadang-kadang kalau aku kasus aku bilang iya... Aku bilang iya... Oke... Oke... Aku bilang iya... Terus aku mau lihat respon mereka selanjutnya... Dan mereka kayak... Muka yang awkward... Muka yang apa... Tanggung... Iya... Iya... Memang sih... Terus... Obrolan berhenti seketika... Terus baru aku bersama... Enggak aku bercanda... Aku bukan muslim... Kenapa sih kalian kalau... Sama muslim kok gini ya... Kayaknya beda... Iya... Aku negara... Aku tinggal di negara Indonesia... Yang mayoritas... Agamaku seorang... Agama minoritas... Tapi aku fine-fine aja... Aku bilang gitu... Enggak kayak di berita... Jangan sering nonton berita... Aku bilang gitu sama mereka... Iya... Ya memang sih kerasa banget... Kalau disini... Karena juga enggak... Enggak hanya itu aja... Terus kalau kamu melihat... Kayak anak-anak muda... Yang dari... Turki... Atau misalnya dari... Ada kayak konotasi negatif gitu ya... Ada misalnya orang Arab... Orang Turki disini gitu kan... Iya... Anak-anak mudanya... Kayaknya... Ya... Ya susah sih... Kita pun sebenarnya ngalamin juga gitu kan... Kita pun kalau lama disini... Kayak jadi ada... Ada negatif juga... Dari kelompok-kelompok ini gitu kan... Karena... Iya... Ya... Susah dijelasin ya... Kalau belum pernah tinggal di Eropa... Agak susah kita jelasin ya... Iya enggak? Iya... Iya benar-benar... Iya tapi... Kamu kan enggak? Ngerasain banget... Tapi intinya... Kamu ada pesan enggak buat teman-teman yang biar mungkin lebih ngerti... Kayak setentang situasi kayak gini... Supaya mereka lebih... Lebih bisa... Nyoba memahami gitu... Bahwa... Mungkin kalau kita... Selalu tinggal di Indonesia... Kita bisa dengan mudahnya mikir... Ya itu... Itu... Media yang salah... Ini... Ini semua... Enggak benar gitu kan... Islam adalah agama yang luar biasa... Baik... Friendly... Damai gitu... Ya... Pesannya apa ya... Pesanku ya... Tetap aja jadi orang... Kalau jadi orang Islam... Jadi orang Islam yang baik... Enggak usah peduli... Sama pandangan orang barat gitu... Enggak akan mempengaruhi apapun... Betul banget... Cuek aja... Ngasah dipikirin... Kalau mereka gak suka yaudah... Yaudah gitu kan... Yang penting kita... Kalau... Kalau mungkin kalau buktiin... Lebih baik membuktikan dengan... Dengan perilaku gitu kan... Daripada kita mau keras-keras ngomong... Wah... Islam itu the best... The best religion ever... Agama yang terbaik... Agama yang terdamai... Tapi... Mungkin... Kalau cuma kata-kata... Agak susah gitu ya... Ya... Hindari argumen... Karena disini juga banyak kok... Yang orang-orang Islam yang... Pake hijau... Kan banyak disini... Mereka yang... Pake cadar aja banyak disini... Cuman mereka kan kayaknya emang... Emang cuek... Kayak mereka juga emang... Di... Agak sedikit di... Kalau... Kalian pake cadar... Sampai yang... Ketutup semua bagian muka... Cuma mata kan... Emang di... Kamu tau kan... Di diskriminasi disini... Ya... Betul banget... Betul banget... Agak lebih susah buat cari kerja gitu... Kalau kamu pake jilbab... Mau jadi waiter... Mau jadi apa... Agak susah gitu kan... Kamu harus cari kerjaan... Yang dibalik layar gitu kan... Iya... Makanya top... Kalau ada orang Muslim disini... Dan mereka masih tetap menjalankan... Seperti... Seperti di... Agama ya... Ya... Dan mereka bertahan... Di... 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 Apa namanya... Di lingkungan yang sangat... Sangat... Sebenarnya sangat... Bisa dibilang... Tidak menyukai kehadiran mereka... Dan mereka masih... Masih tetap... Apa namanya... Teguh... Masih teguh dengan pendirian... Ya itu salut sebenarnya... Wow... Oke Madeh... Applaus dulu Madeh... Buat teman-teman yang... Buat teman-teman yang kayak gitu ya... Yang masih tinggal di lingkungan ini... Karena itu challenge-nya lebih besar gitu ya... Kalau teman-teman di Indonesia... Mungkin... Bakal lebih mudah... Nganggepnya ya... Nganggepnya... Tapi kita lebih... Benar-benar lebih respect... Buat teman-teman yang tinggal disini... Dengan lingkungan seperti ini... Tapi masih stay teguh... Dengan pendirian agamanya gitu kan... Ya benar... Oke... Terus pertanyaan terakhir... Jadi kan... Berarti istrimu... Convert ya... Sebelum... Sebelum kalian nikah gitu kan... Ya... Dan itu ada diskusi nggak... Mudah nggak buat istrimu... Buat nerima... Nggak kita... Aku nggak pernah ngajakin dia... Tersepah... Karena... Aku juga nggak... Nggak begitu... Nggak begitu... Religious kan... Aku nggak bisa ngajarin jujur aja... Aku nggak tahu... Mungkin untuk yang basic... Aku bisa ngasih tahu... Cuman waktu nih... Sebelum... Sebelum nikah kan... Orang tuaku nanya... Terus gimana... Istrimu mau ikut ke agama sini... Aku... Aku belum nanya sama istriku... Aku bilang... Iya... Mungkin... Aku bilang... Iya mungkin... Aku bilang... Aku nggak tahu... Nanti aku tanya lagi... Terus akhirnya aku tanya... Ya sebentar... Kamu mau nggak jadi orang Hindu... Terus dia bilang... Iya aku mau deh... Just like that... Just like that... Gimana kalau dia bilang... Nggak mau... Tapi dia bilang mau kan... Tapi... Jika... Dia bilang... Nggak ada... Nggak ada gimana... Kalau... It's already a pass... So... You know... Oke... 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 Simon... Yowes... 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 Ya oke... Kalau dia bilang nggak... Kalau dia bilang nggak... Ya aku nggak tahu... Aku masih mau nikah sih... Cuman ya... Agak ribet... Mungkin... Maksud Simon... Lebih... Apa... Bukan maksud Simon sih... Mungkin aku bisa agak... Dikit mengkerucutkan pertanyaannya... Seandainya dia bilang... Seandainya... Seandainya dia... Bilang... Nggak... Yang masalah itu... Orang tua kamu atau kamu? Kalau dari aku sih... Nggak masalah... Cuman dari orang tuaku... Mungkin... Aku nggak tahu... Mungkin... Itu... Itu hal yang... Sangat penting buat orang tuamu? Ya... Bisa dibilang begitu sih... Berarti sama... Berarti sama ya... Mau apapun agamanya... Di Indonesia selalu... Untuk menikah... Selalu menginginkan agama yang sama gitu ya... Di atas segala-galanya... Ya... Manusiawi begitu... Oke... Wajar... Karena kan orang tua kan... Udah menidik dari kecil... Apalagi... Saya kan coba... Kalau di tradisi Hindu... Kita... Apa namanya... Di... Di... Sangat diharapkan... Untuk jadi pemimpin keluarga... Kalau kita sudah pindah... Kita dari agama... Yang bagian ini dipotong aja ya... Nanti... Aku nggak mau jelasin aja... Ya... Orang tua mengharapkan... Orang tua mengharapkan... Saya tidak pindah... Jelas... Dengan alasan apa ya... Alasannya kamu tahu sendiri kan... Oh... Kamu tidak pindah... Maksudnya kamu yang tidak... Kamu nggak convert gitu... Mereka mengharapkan... Iya... Iya... Oke... Oke... Tapi saya juga nggak mau convert sebenarnya... Iya... Ke Christian... Oke... Oke... Oke Madi... Terima kasih buat jawaban jujurnya ya... Kasih aplaus dulu buat... Teman-teman yang udah berani jawab jujur... Terima kasih Madi... Terima kasih Madi... Ya... Lain kali kalau podcast coba... Lebih... Lebih... Jam yang wajar ya... Ini jam 12 coba... Aku kerja jam 5 besok... Uh... Kamu nggak bilang tadi ku telepon... Ya nggak apa-apa lah... Ini... Ini kamu dengan membantu teman-teman... Yang galau... Dengan... Masih 5 jam bro... Dengan statementmu yang... Luar biasa ini... Ya... Makasih... Salam buat Ursina... Dan salam buat Bebe Jojo ya... Ya... Semoga kerja besok bro... Sampai jumpa dulu... Bye-bye... Bye-bye... Uh... Gimana Mon... Menurut kamu... Tadi diskusi kita sampai mana sih... Sebelum kita potong... Oh pertanyaan... Kalau nggak boleh ya... Orang tua... Nah kayak tadi... Tadi Madi juga bilang kan... Orang tua... Buat orang tua itu penting sekali... Kalau Madi bilang... Buat dia mungkin nggak terlalu masalah... Tapi buat orang tua... Karena dia ngakuin sendiri... Dia juga nggak terlalu religious gitu kan... Kalau kamu... Tapi itu kan agama kan... Tadi kita ngomong tentang... Tinggal satu rumah... Sebelum nikah... Oh iya kita tinggal... Beda lagi kan... Ya... Kalau... Nah... Kalau nggak boleh... Kalau menurut orang tua... Orang tuanya nggak boleh... Kamu bilang... Kamu bakal... Mencoba jelasin... Ya pasti... Terus aku bilang... Seandainya dia bilang... Alasannya karena agama... Karena agama... Nggak mengizinkan hal itu... Kamu sebagai orang yang ateis... Gimana... Mikirnya? Pasti nggak... Gampang... Untuk... Terima... Terima ya... Tapi... Ya... Pasti butuh... Butuh waktu... Tapi nggak mungkin... Kamu buat kamu sendiri... Buat kamu... Iya... Tapi juga untuk... Semuanya untuk... Aku mau gimana... Kan... Biasanya kan... Ya... Perempuan yang ikut laki-laki kan... Iya... Ya... Itu juga... Aku wondering ya... Perempuan yang ikut laki-laki... Kan... Mestinya... Oke... Mastinya... Pacar kamu pasti ikut aku kan... Harusnya ikut kamu jadi ateis... Atau... Maksudnya kan... Keluarga aku di Indo... Kan... Indo-Cina... Terus mereka semua Kristen... Berarti... Masti dia ikut... Nggak memang Kristen... Iya juga sih ya... Iya kan... Juga ini... Aku bingung... Nggak dimana... Karena aku nggak... Aku juga nggak mau... Masuk Kristen... Nggak... Kamu sebenarnya juga bukan... Orang Kristen gitu kan... Sebenarnya aku di Baptis... Kamu di Baptis... Oke... Dulu... Dulu... Mami... Mami di ini dia... Dia Kristen... Oh Mami Kristen... Tapi udah... Udah lama dia keluar... Oh udah lama keluar dari gereja... Nggak percaya dia... Nggak percaya dia... Dia sendiri juga udah ateis... Iya dan... Papaku juga... Dia... Katanya semua orang... Dia besar tanpa agama... Di Indonesia... Di Bandung... Di Bandung... Besar tanpa agama... Semuanya... Semua saudara bilang ngakuin... Tapi semuanya... Semua saudara nggak punya agama... Dan semua saudara... Pindah ke Swiss... Pas 20-an... Untuk kuliah di Swiss... Saudara maksudnya saudara inti ya... Iya... Bukan... Soalnya kalau di Indonesia... Saudara itu... Bukan yang beneran... Oke... Masuk ke keluarga inti... Iya... Pertanya semua pindah dari Bandung... Dikirim ke Swiss untuk kuliah... Oke... Oke... Terus... Kamu kan pernah cerita tentang... Kalau kamu di Bandung... Ada diskusi lucu... Gitu kan... Kalau mereka pasti tanya... Tentang... Apa namanya... Kamu udah punya pacar... Gitu... Aku nggak apa... Ceritain mon... Ceritain mon... Gimana itu pertanyaan... Jadi gini kan... Oke... Ketemu sama keluarga... Terus cerita ya... Aku punya pacar... Terus... Mereka nanya... Oh ya... Dia orang Cina... Terus aku bilang... Bukan... Terus reaksinya dia... Aduh Simon... Terus... Lanjut pertanyaan... Pertanyaan ini... Tapi dia orang... Agamanya dia Kristen... Aku juga... Bukan... Aduh Simon... Simon... Terus... Oke... Tapi... Boleh dia nggak? Nggak... Tante... Aduh Simon... Jadi... Aku... Gimana sih... Aku nggak... Nggak nyaman... Iya... Kan... Idealnya gimana? Idealnya buat... Buat keluargamu di Bandung... Di Bandung... Harus Chinese... Chinese... Kristen... Kulitnya putih... Kulitnya putih... Karena... Apa namanya... Ayahmu kan... Chinese ya? Iya... Indo-Cina... Indo-Cina... Dan keluargamu di Bandung... Semuanya... Indo-Cina gitu ya... Tapi kalau... Maksudnya... Kalau nggak Cina atau Kristen... Ya... Kalau bule ya... Mereka suka... Lucu juga ya... Karena bule juga satu agama... Ya Kristen... Iya tapi... Iya biasanya Kristen... Tapi juga kayak... Apa... Kulitnya putih... Kalau... Semua kalau aku bilang... Kalau kulitnya hitam ya... Jelek gitu... Beneran bilang kayak gitu... Aku sampai berantem mereka... Apaan sih? Sampai berantem... Ah... Aku harus tau kamu... Iya mungkin selera kamu... Tapi kan selera... Selera... Hidupku jadi selera aku kan... Wah... Simon... Aku... Kamu... Itu selalu... Kamu dapat ke plus... Aku nggak pernah denger... Aku nggak pernah denger... Atau... Kayak... Ngikut... Ngikutin... Apa... Opini... Keluarga aku... Atau orang lain... Iya... Kan... Itu... Tetap hidup aku... Iya... Jadi aku harus... Hidup dengan... Semua keputusan aku... Iya... Berarti... Pacarmu tadi apa? Nggak putih... Nggak putih... Karena dia... Sawo mata... Iya tapi... Iya... Kalau ada matahari... Kulitnya cakep ya... Bagus ya... Cakep banget... Cakep banget... Terus... Terus... Apa namanya... Beragama Islam... Bukan Cina... Bukan Cina... Bukan Kristen... Oh ye... Oh ye... Oh ye... Oke... Berarti... Wah... Itu tadi pertanyaan pertama... Pertanyaan... Kalau keluarga di... Keluargamu di... Di Bandung... Di Bandung... Pas semua pada nikah... Kalau nggak sama Cina... Kristen... Kristen ya... Kalau misalnya orang... Apa namanya... Jawa Tulen gitu... Tapi Kristen ya... Oke... Nah terus... Kalau misalnya... Itu kan tadi pertanyaan pertama... Mungkin... Pacarmu... Kalau pacarmu sendiri yang... Bilang... Buat dia juga... Nggak bisa... Tinggal bareng... Tinggal bareng sebelum nikah... Kalau dia juga... Nggak mau... Dia juga nggak mau... Reaksi aku... Iya reaksi kamu... Ya... Pasti ngomong kenapa... Terus... Pasti diskusi ya... Iya... Tapi... Nggak... Nggak mungkin aku bilang... Yaudah... Bye... Jadi intinya... Jadi intinya... Kamu selalu... Punya... Kamu selalu open... Buat diskusi... Iya... Kalau aku bilang... Nggak mungkin... Yaudah... Aku putus... Itu bukan serius... Iya... Betul... Jadi aku bohongin... Dia sama aku diri juga... Diri kamu sendiri juga... Jadi memang... Itu aku sukanya... Bagusnya dari Simon juga... Aku rasa banyak juga orang... Orang di sini yang... Yang sebenarnya... Itu... Open buat diskusi gitu... Jadi... Jadi mereka tuh... Nggak... Nggak... Kalau nggak gini... Begini... Kalau nggak gini... Udah... Gitu kan misalnya... Tapi mereka pengen tahu... Alasannya kenapa... Alasannya bisa diterima... Atau nggak... Sebenarnya... Kalau... Kalau make sense gitu ya... Kalau make sense... Kalau alasannya bagus... Ya... Oke... Bisa dipertimbangkan... Gitu kan... Bisa di... Apa namanya... Bisa pertimbangan ngerti... 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 Oke... Ya... Oke... Nah... Yang kedua nih... Itu kan baru tinggal serumah... Yang kedua pertanyaannya... Tentang agama ini... Kalau misalnya... Orang tua... Atau... Seperti yang Made bilang tadi... Agama itu penting sekali... Gitu... Jadi kalau nggak satu agama... Walaupun kamu bilang... Harusnya kan ngikutin cowok gitu... Harusnya masuk Kristen... Eh... Masuk... Bukan masuk Kristen... Harusnya jadi ateis... Berarti ya... Tapi... Nah... Kalau misalnya... Karena di Indonesia... Pasti... Mau cowok... Mau cewek... Pasti mintanya... Yang apa namanya... Yang nggak... Bukan mau cewek... Mau cowok... Eh... Pasti mintanya satu agama... Gitu kan... Entah yang... Yang orang Islam yang masuk ke... Masuk ke agama yang lain... Atau yang agama lain masuk ke Islam... Gitu... Nah... Kalau kamu gimana... Seandainya... Aku yakin ini bukan options ya... Sorry ya... Mohon ya... Aku bilang ya... Kayaknya ini... Kayaknya menurut... Menurut... Pengalamanku... Experiencenku di selama... Jadi orang Indonesia... Masih jadi orang Indonesia... Maksudnya pernah tinggal di Indonesia... Besar di Indonesia... Kayaknya itu bukan... Bukan option... Kayaknya gitu... Gimana kamu jelasin... Ke orang yang nggak... Pernah punya agama... Beneran nggak punya... Nggak pernah punya agama... Ya... Kamu harus punya agama... Iya... Aku... Gimana ya... Eh... Susah sih... Karena aku bakal misalnya... Jelasin ke kamu... Juga... Karena... Kalau misalnya... Ini... Mungkin... Aku bisa... Berusaha menjadi orang tuanya pacarmu ya... Berusaha ya... Nggak tahu ya... Kurang lebih... Kalau orang tua di Indonesia... Pasti bakal bilang... Apa namanya... Ya... Hidup di dunia... Hidup di mumi itu... Cuma sementara... Hidup di akhirat itu... Selamanya... Jadi... Kita... Nggak maunya fokus... Buat... Buat di... Ke... Ke surga... Atau ke... Apa namanya... Ke akhirat nanti... Jadi... Agama itu yang... Terpenting... Itu... Nomor satu... Yang paling penting... Dalam hidup... Dan... Untuk... Untuk... Kamu juga... Untuk... Ini aku coba... Jadi orang tua... Jadi orang tuanya... Pacarmu... Gitu... Dia bilang kayak gitu... Dan... Jadi... Orang tuanya... Misalnya bilang... Kalau kamu nggak convert... Ya aku nggak bisa... Ngijinin... Anakku untuk nikah... Sama kamu... Ini... Ini belajar ya... Ini kita belajar... Kamu... Kamu nyobain... Kayak apa... Coba ini... Apa... Coba... Aku orang tuanya... Coba interview... Aku jadi... Ayahnya... Pacarmu... Terus kamu bakal bilang apa... Ini... Mungkin bagus nih... Ini beneran mungkin bagus buat latihan kamu... Sebenarnya... Nggak... Nggak terlalu penting untuk aku... Kalau aku punya agama apa... Oke... Oke... Jadi kan... Ya... Lebih mudah dong... Sebenarnya... Iya... Lebih mudah... Kan Atik... Nggak pernah punya agama... Jadi... Ya... Ya... Tapi... Tapi... Maksudnya... Pasti jelas... Kalau aku harus... Misalnya... Ikut agamanya dia... Pasti ya... Aku nggak... Kayak... Orang yang... Religious banget kan... Ya... Ya nggak mungkin... Yang orang yang... Nggak pernah punya agama... Terus... Oke... Harus masuk... Ikut agamanya pacar... Terus... Tiba-tiba kayak... Religious banget... Kamu nggak bakal... Religious banget? Iya... Oke... Tapi ya... Tapi lebih mudah gitu kan... Karena kayak... Misalnya... Apa... Parking slot gitu kan... Ini... Sebelumnya nggak ada mobil di situ... Jadi mobil lain bisa masuk gitu kan... Konotasinya... Mind... Mind blowing... Perempaannya gitu... Jadi kan... Parking slot... Nggak... Kalau ada mobilnya... Mobil yang lain harus mundur dulu kan... Harus keluar dulu... Kan susah kan... Tapi kalau... Oh ini... Kalau parking slotnya free... Mau masuk mobil udah bisa gitu kan... Tapi... Atau kalau mau sideward... Sideward parking... Terus... Mobil kamu kecil... Jadi dua gitu... Mobilnya dua... Oke... Tapi... Tadi kamu bilang apa namanya? Yang nggak terlalu penting... Agar menurut aku... Nggak terlalu penting... Agar menurut kamu... Kalau aku... Nggak apa-apa... Tapi... Selama... Tapi yang penting untuk aku... Aku nggak suka... Kalau aku disuruh... Dimaksa... Dimaksain... Eh... Kamu harus... Kalau orang ngomong... Kayak gini sama aku... Ya... Pasti moodku bakal kayak... Kayak tugas... Kalau orang Jawa... Pasti nggak gitu ya... Maksudnya... Ya... Seandainya... Bisa diusahakan... Nanti... Ya... Lebih... Yang paling... Bicara-bicara teman-teman... Yang lebih penting untuk aku itu... Menurutnya pacarku... Iya... Kan... Aku bakal tinggal... Atau... Mau tinggal... Selama hidupku... Selama pacarku... Bukan sama orang tua... Jadi... Maksudnya apa tuh? Tapi... Karena aku udah ngomong sama dia... Terus... Katanya dia... Nggak apa-apa... Kalau aku masuk atau nggak... Iya... Nggak apa-apa... Kalau kamu masuk atau nggak... Iya... Dia bilang gitu... Iya... Siapa? Pacarku... Oh pacarmu... Oh pacarmu bilang gitu... Tapi orang tua... Maksudnya pacarku... Nggak pernah maksa... Eh kamu... Oke oke oke... Kalau kamu cinta aku... Atau kamu... Kalau kamu mau serius sama aku... Kamu harus masuk Islam... Nggak pernah... Oke... Berarti kalau pacarmu sebenarnya... Apa namanya... Lebih cenderung... Se... Gimana kamu nyaman gitu ya... Kan... Aku juga ngomong bilang... Eh... Kamu harus kayak... Ikut budaya Cina... Kamu harus masuk... Ke Risa misalnya... Iya... Iya... Nggak juga... Anyway dia nggak mau juga... Iya... Tapi kan kamu besar di... Kamu besar di sini... Beda mon... Iya... Beda mon... Tapi aku juga nggak mau maksa dia... Eh kamu harus gini-gini-gini misalnya kan... Iya... Tapi kalau orang tua... Berarti yang... Tapi... Menurut kamu... Yang terpenting... Pacar kamu... Kalau orang tua... Itu... Ya... Penting juga... Mungkin secondary lah... Tapi ya... Iya itu juga beda... Sama Eropa... Beda juga ya... Sama Eropa... Kalau di Eropa... Kamu... Kamu nikah sama... Sama istri atau sama suami... Iya... Kalau di Indonesia... Kamu nikah sama... Semua klan... Semua... Semua keluarga... Iya... Betul... Betul... Jadi... Tapi seandainya... Ujungnya harus... Convert... Kamu juga... Bukan... Bukan sesuatu yang no go... Atau deal breaker gitu... Buat kamu... Nggak... Aku nggak orang yang... Lihat... Lihat hidup ya... Strik... Strik banget... Iya... Iya... Ya kalau bisa gini-gini-gini kan... Bisa gitu ya... Oke... 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 Wuh... Berarti... Karena hidup... Hidup... Itu tentang... Tentang... Apa... Kompromis... Kompromis ya... Saling pengertian ya... Iya... Aku nggak bisa eh... Ini... Aku... Apa... Ekspektasi dari hidupku kayak gini... Hmm... Kalau kamu nggak... Persis sama kayak aku... Ya... Berarti... Nggak bisa hidup bareng... Oke... Yaudah Mon... Mungkin kalau kita... Mungkin kita harus tutup dulu sampai sini ya... Iya... Nanti... Perlu part kedua ya... Perlu part kedua... Tapi... Buat part kedua ini... Teman-teman bisa tulis komentar ya... Kamera yang ini mati Mon... Hehehe... No way... Jadi bisa... Bisa tulis di komentar... Apa aja yang belum kita bahas disini... Apa aja pertanyaan yang pengen... Kalian... Pengen dijawab lagi tentang tema ini gitu ya... Aku yakin... Banyak juga teman-teman yang punya... Punya permasalahan sama... Dilema yang sama... Dan kalau kalian mau join podcast kedua... Tentang tema ini... Kalian bisa... Bisa daftar di... DM aku... Atau aku ada tulis di story... Sebenarnya nanti mungkin kalian bisa... Bisa aku ajak juga... Masuk ke... Ke podcast ini ya... Kayak tadi... Kayak si Blimade gitu kan... Ya... Oke... Mungkin aku mau... Apa... Statement... Closing statement... Untuk semua couples... Couples yang bule... Sama Indo... Atau pokoknya... Couples yang beda agama... Jangan... Jangan try to... Solve the problem sendiri... Try to solve it... Together... Kan... Kan... Kalian ini... Pacaran kan... Wow... Oke... Keren... Lama banget kan... Makasih Mon... Tadi closing statementnya... Bagus banget ya... Jadi... Jangan nyoba... Selesain sendiri... Tapi... Coba selesain bareng... Pasangan kalian... Karena nanti keputusannya... Bakal kalian tanggung bersama... Gitu kan... Kalian bakal hidup bersama... Gak apa... Ekspektasi terlalu... Beda... Terlalu beda... Betul banget... Dan jangan sembunyi-sembunyi ya Mon ya... Harus dari awal... Jangan... Jangan karena kalian takut... Segala macem... Nanti... Lebih baik dari awal... Udah dipastikan... Gitu kan... Udah di... Udah didiskusikan... Jangan ada surprise... Tadi kita udah nangkap... Jangan ada surprise... Dan juga... Tadi pesannya... Ehm... Kalau... Apa namanya... Gak mudah... Buat orang... Yang gak punya agama... Kayak kamu... Atau yang beda agama... Yang beda culture juga ya... Kamu tinggal disini... Dia ditinggal disana... Mungkin juga... Karena pelajaran juga... Agak susah... Kan punya... Keluarga disini... Punya keluarga disana... Keluarga di Indonesia... Jadi... Apapun nanti keputusannya... Apapun... Apapun argumentasi kamu... Apapun diskusi kamu... Dengan orang tua... Dengan pacar kamu... Itu bukan hal yang mudah... Buat kamu ya... Itu gak... Gampang... Buat kamu mutusin sesuatu... Gitu... Jadi... Aku tahu teman-teman... Mungkin... Ada yang... Dengan gampang ya... Bilang gini-gini gitu... Tapi... Percaya deh... Aku kenal Simon... Juga... Kita... Kita diskusi juga... Tentang hal ini... Jadi ini gak... Gak mudah sama sekali... Dan itu... Orang-orang yang... Punya masalah yang sama ya... Jadi... Coba kita... Kita posisikan... Ke diri kamu gitu ya... Atau ke orang-orang... Selalu... Selalu... Kita coba... Selalu... Posisikan gitu... Supaya kita... Bisa... Agak lebih bisa punya... Gak hanya... Wah... Udah... Aku sendiri gitu ya... Oke... Thank you... Makasih Simon... Udah join... Iya makasih bro... Dan... Teman-teman... Sehat selalu... Dan... Sampai jumpa lagi... Di... Sabah Topik berikutnya... Bye-bye... Closing... Sampai jumpa lagi... Sampai jumpa lagi... Sampai jumpa lagi... Woo... Sampai jumpa lagi... Sampai jumpa lagi...